Kita beralih pemirsa ke People's Bank of China atau PBOC memperketat pengawasannya terhadap pembelian dolar jumlah besar oleh perusahaan-perusahaan domestik dan keputusan ini disepakati di saat mata uang Tiongkok menghadapi tekanan depresiasi yang meningkat Bank Sentral Tiongkok atau People's Bank of China memperketat pengawasannya terhadap pembelian dolar dalam jumlah besar oleh perusahaan-perusahaan domestik Keputusan ini muncul di saat mata uang Tiongkok menghadapi tekanan depresiasi yang meningkat Kini perusahaan-perusahaan yang perlu membeli senilai 50 juta dolar atau lebih perlu melakukan persetujuan PBOC Diketahui depresiasi yuan baru-baru ini memang sudah sangat parah dan banyak yang memperkirakan yuan akan melemah melebihi 7,5 poin per dolar PBOC sendiri sudah memperingatkan beberapa pemberi pinjaman mengenai pembelian dolar dalam jumlah besar atas nama klien korporat mereka Pengawasan ini juga diumumkan lantaran nilai tukar yuan Tiongkok telah melemah sekitar 6% terhadap dolar Amerika sepanjang tahun 2023 Yakni jatuh ke tingkat yang terakhir kali terlihat pada krisis keuangan global tahun 2008 Tiongkok dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan usahanya untuk memperlambat penurunan yuan Dengan menetapkan titik tengah yang lebih kuat dari perkiraan Pada bulan ini Tiongkok juga akan mengumumkan akan meningkatkan pasokan dolar Dengan menurunkan jumlah devisa yang harus disisihkan bank Bank-bank BUMN Tiongkok juga terlihat menjual dolar di pasar dalam negeri dan luar negeri Serta mengambil likuiditas yuan di pasar valuta asing luar negeri Untuk meningkatkan biaya sorting mata uang Tiongkok Berbagai sumber IDX Channel